Skor bahasa saya gak terlalu tinggi Ikut kursus berkali-kali, tes berkali-kali Ternyata masih mentok Ternyata saya malah diterima di Polandia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Wanwi Hadi Nanti saya sedang berada di kota Stecin Polandia Stecin ini letaknya paling barat Sampai dengan Jerman Kalau dari Berlin, di sini Kalau saya lihat dari Google Map itu Sekitar 2 jam lagi Menggunakan kereta HP Di Stecin ini saya tugas belajar Belajar di Universitas Stecin Program doktoral atau S3 Ambil jurusan Management and Holding Nah di channel ini saya akan membahas beberapa hal Mungkin kalian nanti akan tertarik Misalnya bagaimana kehidupan di Polandia Bagaimana saya dapat beasiswa Bagaimana perkuliahan Ini kan baru awalan saya tinggal di Polandia Nanti kedepannya akan berubah channel ini Selain dengan waktu saya tinggal di sini Nanti saya akan membahas tentang yang lebih terkait dengan akademis Tapi sekarang di awal-awal saya masih berlaku Jadi bahasannya masih bahasan Bagaimana cari makan Bagaimana transportasi Paling seperti itu Sehingga nanti itu akan bermanfaat buat kalian Saya juga akan membahas nanti tentang desain Dengan kerjaan saya sebenarnya desain Saya kalau di Indonesia Ngajar di Desain World US Juga saya mengajar di Brodes Sampai sekarang pun Saya juga masih mengajar secara online Karena pandemi Kuliahnya online Sehingga saya pun bisa mengajar dari mana saja Klaim desain Saya juga akan membahas Tentang portfolio Masuk jurusan desain Untuk adik-adik SMA Mungkin sangat membutuhkan informasi ini Sebelumnya tahun 2018 Sampai tahun 2020 Saya jadi tip penilai di portfolio Jadi paling tidak nanti Kalau tidak ada perubahan sistem seleksinya Mungkin saya nanti akan bisa berbagi Saya pernah mengikuti tes Mulai dulu waktu tahun 2000an Saya ikut tes di ITB Kemudian tahun 2000 Tahun yang sama juga Saya masuk tes di ITS Jadi paling tidak saya sudah punya Banyak gambaran yang Bisa saya bagikan kepada kalian Untuk adik-adik SMA Lalu Nanti saya juga akan Coba membuat rekaman Dari kuliah-kuliah yang saya Tolongkan secara online Nanti akan saya share Materinya atau modulnya Yang nanti open Bagi teman-teman dosen Sesama dosen di Indonesia Mungkin nanti bisa juga Mendownload berapa materi Yang sudah saya upload Di channel saya ini Jadi tinggal misalnya Bagaimana Cara melambar sepatu Saya akan membuat Dari A sampai Z Selesai Dari basic sampai Finishing Nanti teman-teman pengajar Bisa download Bisa share ke mahasiswa Itu bagian dari Kegiatan saya Secara profesional Dari Indonesia Sebagai dosen Terus juga Saya juga sangat tertarik Dengan sini Terutama saya lupa Terus saya lupa Konten-konten Untuk kalian semua yang tertarik Dengan kuliah lanjut Di sini saya sangat Surpise Baya hidup di Polandia Teratih murah Teratih murah itu Dibandingkan dengan Jakarta Mungkin masih Marah di Jakarta Tapi mungkin Seperti Surabaya Nah Saya akan sharing-sharing Dengan hidup Baya hidup saya Dari Dimana Nanti Sesuai dengan pengalaman saya Nanti teman-teman yang Mumpak channel saya Nanti Bisa menilai sendiri Kira-kira Murah gak sih Baya hidup di sini Nah Kalau saya nanti bisa Bagi pengalaman itu Teman-teman bisa Mengambil keberusahaan Kira-kira Perlu gak sih Biasiswa Asumsi saya sekarang Yang saya alami itu Sepertinya Tanpa biasiswa pun Sebenarnya bisa Kenapa? Karena Kuliah di sini gratis Biaya kalian tangguh Hanya Transport ke sini Administrasi Misalnya Paspor Ada lain-lain Lalu Kehidupan sehari-hari Dimana Ongkos Atau biaya hidup Itu hampir sama Dengan sehari-hari Jadi Itu asumsi Yang nanti Saya akan Perdalam lagi Melalui Pakalaman saya Sehari-hari Saya mencoba Buat observasi Atau Experiment Kecil-kecil Lang Saya Mengkonsumsi Nasi Itu karena Sangat terkait Dengan kebiasaan Kalian Di Indonesia Suka makan nasi Makannya Nasi padak Di sini kan Nggak ada Konversi Itu menjadi Makanan-makanan Yang Bisa kita Konsensi Itu sangat Naruh Sekali Dengan Biaya hidup Lalu Terkait Dengan Tes Bahasa Itu juga Penting Pakalaman saya Skor bahasa Saya Nggak Lalu Tinggi Ikut Khusus Berkali-kali Tes Berkali-kali Ternyata Masih Mentor Ternyata Saya Malah Diterima Di pola Dian Nanti Nanti Saya Bahas Konten Khususus Terkait Dengan Sarat Bahasa Karena Setelah Saya Pelajari Sarat Bahasa Di Sini Nggak Terlalu Tinggi Dibandingkan Biasiswa Di Indonesia Jadi Saya Awalnya Saya Apply Biasiswa Di Indonesia Dimana Nanti Saya Nggak Terima Di Biasiswa Tahun Itu Saya Harus Di Tahun Depan Terima Solusi Untuk Nyari Biasiswa Lain Atau Universitas Tanpa Biasiswa Dan Dengan Sarat Bahasa Itu Perlu Kalian Pikirkan Jadi Khususus Untuk Yang Mau Ambil Lian Di Luar Negeri Di Eropa Oke Mungkin Itu Dulu Perkenalannya Semoga Teman-teman Sekalian Bisa Menyikmah Dengan Baik Dan Ada Manfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh